Intro Bagi kota Tangerang tak ada target lain kecuali juara umum Pekan Paralimpik Pelajar Daerah 8 Banten 2024. Harapannya tentu dapat menyandingkan gelar juara umum Pekan Paralimpik Pelajar Daerah 11 Banten dengan Pekan Paralimpik Pelajar Daerah 8 dalam rangkuhan kontingen kota Tangerang. Penegasan itu disampaikan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Tangerang Kaonang usai melakukan rapat dengan Pengurus Nasional Paralimpik Komite atau NPC Kota Tangerang untuk menyiapkan Pekan Paralimpik Pelajar Daerah 8 di ruang rapat di Spora Gedung Cisadane Kecamatan Karawaci pada Kamis 20 Juni 2024. Untuk dapat merebut juara umum Pekan Paralimpik Pelajar Daerah 8 Banten 2024 yang digelar di Kota Tangerang pada 2 hingga 5 Juli 2024, tuan rumah telah menyiapkan para atlet yang akan bertanding di gelanggang pesta olahraga tersebut. Ya, hari ini kita perhiasi dengan NPC Kota Tangerang mempersiapkan atlet-atlet Pepa Perda yang ke-8 yang tanggal 2 Juli 2024 kegiatan kompetisi Pepa Perda ke-8 dimulai. Tidak ada target lain kecuali Kota Tangerang juara umum sehingga memperlihatkan atlet-atlet kita dengan sungguh-sungguh bagian dari ikhtiar-ikhtiar kita untuk memberikan yang terbaik. Semoga atlet-atlet Kota Tangerang memperlihatkan performa yang maksimal sehingga meraih medali tertinggi emas. Lalu dari estimasi sekarang rasanya ada beberapa yang mengkhawatirkan namun dalam keseluruhan Kota Tangerang siap jadi tuan rumah, siap juga memberikan prestasi yang terbaik. Ya, Alhamdulillah kita sudah berupaya berlatih dan membina dari Januari hingga kini, 22 Juni ini. Insya Allah kita siap untuk bertanding meraih prestasi yang terbaik. Target insya Allah kita akan berusaha dari kemarin dari peringkat kedua akan memperbaiki peringkat insya Allah jadi peringkat yang pertama dan meraih medali emas yang terbanyak di kantor ini. Setelah kita mengamati dari Januari hingga kini, banyak peningkatan-peningkatan baik teknis maupun non-teknis nanti tinggal dia mentalnya siap atau tidak untuk bertandingan. Dari Ruang Rapat Dispora Kota Tangerang, Tim Liputan Dispora Channel melaporkan. Terima kasih telah menonton!